Pemirsa polisi memusnahkan ratusan kenal pot bising atau BRONG hasil sitaan di wilayah hukum Polres Pandeglang. Pemusnahan barang bukti ini merupakan hasil penindakan pelagaran selama bulan Juli 2023. Pemusnahan kenal pot bising atau BRONG berlangsung di halaman Mapolres Pandeglang, Banten dengan cara dipotong. Sedikitnya 150 kenal pot bising yang dibusnahkan. Selain itu, polisi juga menyita 6 unit kendaraan roda 2 yang tidak dilengkapi dengan surat kendaraan bermotor atau bodong serta menggunakan kenal pot bising. Kendaraan yang diamankan ini ditilang polisi saat pemiliknya melintas di jalan umum. Razia dilakukan karena banyaknya keluhan masyarakat terkait keberadaan kenal pot bising yang mengganggu dan meresahkan warga akibat suara bising yang ditimbulkan. Kapolres Pandeglang, Banten, AKBP Belni Werlansa mengatakan, dari total 150 kenal pot bising, sebanyak 149 kenal pot roda 2 dan 1 kenal pot roda 4. Yang disebabkan karena suara dari kenal pot BRONG yang sekarang ada di hadapan kita bersama. Ini jumlahnya semuanya ada 150 unit. Dari kepolisian, dari saat lantas, dan jajaran bersama proses tempat, melakukan kegiatan pembinaan penertiban segaligus penindakan. Dengan tujuan agar yang pertama kansertik carlantas di Pandeglang ini terlaksana. Sementara itu, Bupati Pandeglang Banten Irna Narulita telah menyiapkan area khusus untuk anak muda menyalurkan bakatnya, khususnya di bidang otomotif. Tujuannya menekan penggunaan kenal pot bising. Stadion Badak ditutup, sehingga mereka yang biasanya melakukan retret atau sprint itu di Stadion Badak. Kita mulai lagi agar mereka punya tempat. Dan banyak tugas yang Pak Kapor dan jajaran harus bisa lakukan. Sementara untuk kegiatan balak-balak biar ini bisa kita tertipkan, kita arahkan ke tempat-tempat yang lebih representatif. Kalau di Stadion Badak, pastinya kalau untuk 100 meter ada itu. Ya, 190 meter baru belok, melingkar, sehingga 100 meter, 20 meter bisa buat mereka sprint. Kita agendakan mereka seminggu tiga kali atau seminggu empat kali sehingga mereka punya tempat, punya ruang. Selama empat jam sehari kita kelola dengan baik waktu-waktu produktif mereka. Irna Narulita berharap, tidak ada lagi pengendara bermotor yang menggunakan kelal pot yang tidak sesuai standar. Namun, bila kedapatan menggunakan kenal pot bising, maka akan ditindak tegas oleh aparat kepolisian.